Penyuluh itu, seluruh karirnya itu di penyuluh. Sekarang, orang sekarang itu, dari dinas pemakaman, besok dia bisa jadi penyuluh. Eh, nggak mungkin lah. Dia nggak di-train di situ. Penyuluh itu harus mendapat trust dari petani. Jadi, usaha-usaha itu ada visibel, tapi tidak bankable. Eh, kok nggak bankable? Itu persoalan-persoalan administrasi perbankan. Jadi, antulah. Gimana nyatetnya? Begitu juga usaha tani. Sosial nggak? Visibel. Dengan adanya agreement on Ayu Kacat di WTO, maka dengan ini, Fakultas Perikanan itu dikeluarkan dari IPB. Kenapa? Nggak ada itu. Jok. Jok. Karena itu taksir politik. Taksir politik, ya. Tapi minuman keras masuk di situ. Jadi, pertanyaan itu. Definisinya itu. Kalau luar jangan dipersebut. Jangan tanya kenapa. Tapi itu penafsiran, itu penafsiran yang biasa. Pertanyaan di Indonesia, di mana negara agris? Tafsiran harus luas. Terima kasih. Terima kasih. Untuk subscribe channel Pataka ini. Dan? Like. Dan like. Dan share. Dan share. Pada teman-teman yang like. Ini mau orang makan gula banyak. Enggak lah. Sedikit. Sedikit. Nah kalau itu bayar mahal. Masuk lagi? Justru kampanyenya itu adalah begini. Dulu Mahathir itu pernah kampanye kalau nggak salah. Dua sendok gula saja. Dua sendok gula saja setiap hari gitu ya. Kenapa? Karena Malaysia pada saat itu mengambil kebijakan bahwa lahan yang sedikit itu dibuat nanam sawit. Tidak nanam tepuk lagi. Jadi industri gula di sana. Itu gula rafinasi basisnya import. Throw sugar di gula. Jadi nggak usah banyak-banyak importnya. Cukup dua sendok saja. Karena dia matas-matasan itu. Jadi lahannya dipakai bosan. Lahannya dipakai bosan. Problemnya itu didefinisikan. Jangan-jangan kita gagal mendefinisikan problem. Iya. Pertanyaan kenapa? Hah? Ayo. Pertanyaan adalah kalau saya mendefinisikan problem. Solusinya apa? Enggak. Itu dianggap bosan menyerang Anda. Oke. Jadi ketika kita mendefinisikan. Gak berapa? Wah. Serang apa? Kritik. Kritik. Attacking. Menyerang. Ketika kita mendiskusikan problem. Seperti membongkar air. Gak. Jadi sebenarnya problem definition itu biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Itu nggak boleh dianggap sebagai serang. Jangan kebakaran jeng. Jangan dianggap hina. Jangan dianggap serangan. Jangan dianggap serangan. Jangan dianggap serangan. Karena kalau kita seperti itu akhirnya problem ditutup-tutup. Kalau problem ditutup-tutupi ya solusinya pun pasti nggak ada. Pasal salah. Jadi ini ada budaya yang kemudian menurut saya. Defining the problem itu dianggap sebagai sebuah serangan. Jadi orang jadi malas. Jadi malas akhirnya. Debat-debat publik tidak ada gitu. Orang juga sedangkan. Sedangkan orang defining the problem itu juga kadang-kadang. Itu lebih banyak serangannya juga gitu loh. Jadi gini. Substansi itu hilang. Akhirnya ya. Substansi itu hilang. Karena cara menyampaikan. Cara menyampaikan. Jadi sebetulnya kita pun harus menyampaikannya pun dengan tepat juga. Tepat juga. Jangan-jangan menyerang juga gitu. Jadi karena caranya itu begitu. Substansi jadi hilang. Akhirnya like and is life. Jadi itu ya. Terus problem itu juga tidak di respon dengan baik. Solusinya juga nggak pas. Atau jangan-jangan solusinya sudah ada. Karena ini ada kepentingan. Kalau saya kepentingan itu mau nggak. Mau itu pasti ada. Pasti ada. Tapi ini kepentingan titipan gitu kan. Jadi tinggal sekarang. Contoh misalnya. Katakanlah. Ini harga daging. Mahal. Gitu kan. Ternyata muncul. Import daging kerbau. Kan. Tidak begitu solusinya. Kalau saya lihat gini. Problemnya belum tentu disepakati. Sekarang saya lihat. Import daging kerbau itu. Karena kita gagal menghasilkan daging sapi. Kan begitu kan. Betul. Sebenarnya kan. Sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita mau. Kalau mau panjang. Kita mau lihat. Konsumsi daging kita akan naik. Sejalan dengan naiknya. Kesejahteraan masyarakat. Kelas menengah ini. Akan. Mengkonsumsi daging lebih banyak. Kan begitu. Basis kita menghasilkan daging sapi itu. Dengan proses peternakan kita semacam ini. Bisa gak sih. Kepeta ini seperti itu. Jangan-jangan gak bisa. Atau mirip lagi tadi. Skala aja problemnya. Exactly. Balik lagi ke sebelah situ. Sekarang. Sekarang. Sekarang begini. Peternakan sapi. Yang tradisional semacam ini. Bisa gak. Merespon. Permintaan yang akan naik. 15 tahun lagi. Ya gak bisa. Kalau gak bisa. Yuk kita kembangkan peternakan sapi. Yang beneran. 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 Kan. Kan itu kan. Kita masih. Mas. Kita ini kan sekali-kali pemerintah ini. Breakthrough ya. Misalnya ya. Dulu waktu sebelum Soeharto. Turun. Itu ada. Lahan sejuta hektare. Lahan gabut sejuta hektare. Gagal. Terus kesini-kesininya berkembang. Rais ST. Dikembangkan oleh. Pertamina. 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 Juga diendorse. Waktu itu juga. Kalau gak salah. Menteri Bertanian. Juga Pak Bunga Ransalagi. Juga mengendorse. Bahkan ada. Salah satu perusahaan. Juga mengembangkan. Berapa? 5.000 hektare. Gagal juga. Gitu loh. Terus. Bicara sapi. Tapos. Akhirnya jadi tinggal penangan. Beberapa inisiasi BUMN mengembangkan sapi di Sulawesi. Di NTT. NPB. Gagal juga. Kok rasanya. Gak ada hal yang monumental dikerjakan oleh pemerintah ini yang berkelanjutan. Begini ya. Di padi. Di padi. Kita lihat di ASEAN aja deh. Kita belajar di ASEAN. ASEAN itu kita belajar dari Malaysia. Dari Malaysia. Dari Vietnam. Dari Vietnam. Di sana juga gak ada res. Res. Res estate. Vietnam gak ada res estate. Artinya produksi itu dilakukan oleh petani. Produksi itu dilakukan oleh petani. Tapi emang skalanya lebih besar daripada kita. Dan artinya dikerjakan lebih besar. Jadi solusinya mungkin memang bukan res estate. Bukan juga sejuta hektare. Bukan juga sejuta hektare. Tetapi. Tapi memang bagaimana problem di petani itu diselesaikan. Problem petani ini diselesaikan. Gak usah dulu nyetak-nyetak wilayah kebaru. Saya ambil contoh. Kemarin Jopowi ngomong katanya di Kalimantan. Pangan diambil oleh militer. Itu kita nanti diskusinya. Oke. Sekarang kita lihat di problem di petani. Problem di petani itu apa sih? Ya. Sekarang informasi tentang. Tentang produksi yang baik itu. Dari penyuluh. Ya. Dari penyuluh. Ya kan. Penyuluhnya kan kurang sekarang. Dibandingkan dulu. Ya. Kurang. Setelah Bimas ini kurang. Enggak. Setelah Bimas setelah autonomi daerah. Filosofinya dulu. Oke. Penyuluh itu dulu profesi. Penyuluh dulu profesi. Penyuluh dulu profesi. Ya. Sekarang? Sekarang penyuluh itu masuk kepada birokrasi. Bukan dulu juga penyuluh masuk birokrasi. Penyuluh itu profesi. Penyuluh itu profesi. Seluruh karir dia tuh di penyuluh. Udah dari PPL, PPS, penyuluhnya penyuluh-penyuluh. Pokoknya penyuluh. Pokoknya peningkatan. Oke. Sekarang. Orang sekarang itu. Dari dinas pemakaman. Besok dia bisa jadi penyuluh. Ya gak mungkin lah. Karena dia masuk ke dalam struktur birokrasi. Penyuluh itu kayak akuntan. Dia mesti di situ. Kayak IT. Terus sekarang lu di IT. Besok lu pindah ke ano. Balik lagi ke IT kan gak mungkin. Penyuluh itu profesi. Jadi PPL, PPM, PPS. Itu penyuluh. Semur dia hidup. Dia jadi spesialisasi di situ. Biar berantakan. Lah kan lu itu masuk ke birokrasi. Masuk ke struktur birokrasi. Jadi struktural. Jadi itu kan abis ini jadi penyuluh. Jadi besok pindah ke dinas Anu. Besok ada. Atau dari dinas PU. Besok jadi penyuluh. Kok saya denger kayak gini jadi konspirasi kayak ceritanya itu. Ini di sini dibikin gagal. Penyuluh dibikin berantakan. Sehingga kayak seperti ada skenario memang pertanyaan kita. Ini gak dibikin maju. Coba kita lanjut. Kita makanya perspektif sejarah musik kita. Kita musik lihat. Penyuluh itu kan profesi. Di dunia semua. Dia tuh profesi. Penyuluh itu? Penyuluh itu kan. Penyuluh itu? Penyuluh itu. Penyuluh itu? Penyuluh itu. Penyuluh, extension itu, itu profesi. Hehehe. Masuk ke struktural. Pak, dulunya dimana? Saya di dinas pemakaman, Pak. Sekarang dia jadi penyuluh, ya enggak bisa lah. Dia enggak di-trend di situ. Penyuluh itu harus mendapat trust dari petani. Kalau itu enggak datang terus, datang kadang-kadang, itu enggak di-trust. Itu masuknya. Itu dia ada informasi, jembatan tentang itu. Itu ada di situ. Dua, permodala. Petani itu modal-modal sendiri kok. Enggak ada dari terpulat juga lah. Ini artinya, harusnya kita belajar dari yang dulu. Maksudnya program KOT. Program KOT dulu tuh gagalnya dimana? Berhasilnya tuh dimana? Berhasilnya ya pas bagus-bagusnya aja. Begitu gagalnya, begitu udah banyak manipulasi aja. Manipulasi dapetannya tempat lain gitu. Kalau ini tempat lain diselesaikan, tempat lain kan? Bukan di sini ya gitu loh. Bukan KOT-nya ya. Bukan KOT-nya ya. Bukan KOT-nya ya. Bukan KOT-nya ya. Petani cuma. Jadi sekarang begini, kalau petani dan usaha kecil, itu harus berhadapan dengan birokrasi perbankan. Itu pasti enggak mungkin. Enggak mungkin, Pak. Bank itu sebuah lembaga yang didesain untuk produk. Di deket rumah kita itu, deket rumah-rumah kita itu, pasti ada usaha kelas misalkan. Atau jualan batu batak gitu ya. Jualan genteng gitu. Padil, pataka gitu. Yang udah jualan genteng dari zaman dulu. Pertanyaan saya, usaha itu visible enggak? Visible. Udah 30 tahun jangan. Enggak bangkrut-bangkrut. Ngutang ke pangk? Enggak. Enggak. Kenapa? Bank nggak ngasih. Kenapa? Kagak bankable. Kenapa? Enggak ada catatan bukunya enggak ada. Ya di usaha-usaha itu ada visible. Tapi tidak ada bankable. Eh kok enggak bankable? Itu persoalan-persoalan administrasi perbankan. Jadi antulah. Gimana nyatetnya? Begitu juga usaha tani. Visible enggak? Visible. Makanya sebenarnya usaha tani padi itu, kalau pataka itu, mengundang peneliti yang mengundang itu. Untung nggak? Untung. Pasti untung. Kalau untung, berarti mesti wajar di BNI. Kenapa? Bank nggak biaya. Aduh, catatannya kalau ada. Lah kalau catatannya enggak ada. Yang dibantuin dong. Yang harus bantu siapa? Perbankannya atau pemerintah yang bantukan siapa? Itu yang dibangun sistemnya. Itu yang dibangun sistemnya. Dulu sudah ada. Thailand. Saya mau coba tanya. Thailand itu namanya BAAC. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative. Ngurut. Jadi bank pertanian dan untuk kooperasi pertanian. Bank ini tidak boleh membiayai di luar sektor pertanian. Nggak ada mas. Di Indonesia, bank itu sekarang semuanya bank umum. Bank umum nggak ada. Ya. Dulu sekarang bakalnya BNI katanya. Ya kan? Itu nggak ada. Jadi, bank sektor itu udah ada. Bank umum. Jadi, Anda boleh ke pertanian. Anda boleh ke mana-mana. Ya kalau bisa boleh ke mana-mana, gue kasih pedagang. Gampang aja. Kenapa ini gue masuk pertanian. Itu BAA sih itu. Itu harus pertanian. Bank lain boleh nggak pertanian? Boleh. Tapi harus ikutin. Enggak. Oh nggak? Enggak. Banknya boleh. Tapi bank ini tidak boleh ke sektor lain. Oke. Ya. Sehingga dia mati-matian di pertanian. Saya tanya, Mbak. Kasih kreditnya pakai jaminan nggak? Kakak, Kakak. Hmm. Loh? Kok nggak pakai jaminan? Dia bilang. Garantian. Itu YKI itu. Itu kan jadi petani di sini dalam setahun itu. Saya udah tahu paling ke Bangkok. Empat kali. Lu mau kabur ke mana deh. Hehehe. Dan saya kenal kakeknya dulu ini. Omnya tuh ini. Ini omnya. Ini tahu. Garantinya tuh itu. Garantinya itu adalah kekeluarannya. Know your customer. Oke. Jadi karakternya ada. Dia mau ke mana sih jaminannya? Tapi kalau jaminan itu dalam bentuk kredit analisnya tuh. Buku. Yuk analisa nih kreditnya dari bukunya dia. Kredit analisnya tuh. Di situ kita itu bukan datang ke petani ya. Pak. Pak analis kredit. Tapi dari bukunya. Nah kalau buku kan emang. Gimana saya mau analisa usaha tani Anda? Analisa tani bukunya nggak ada kok. Coba you wajarin pak. Pak kredit analis untuk pertanian itu apa? Berangkat itu di bukunya. Nah kalau bukunya nggak ada. Apa yang mau dianalisa? Nah kredit analis pertanian itu. Harus datang ketemu petani. Begini anak ini? Ya sekarang kan enggak. Sekarang enggak. Karena apa? Bank umum. Bank umum tuh. Mending gue kasih ke properti lah bukunya ada kok. Ya ya. Itu ri. Great problem. Kita ini kalau untuk us bank pertanian ini. Kita itu memang nggak mampu. Tidak mampu. Atau tidak boleh. Kalau menurut saya. Karena semua bank itu jadi bank umum. Nggak ada bank pertanian. Kalau bank umum. Jadi dia itu boleh kemana aja. Dia nggak akan ke pertanian. Kenapa? Anda mau ngasih kredit itu awalnya di kredit analis. Nah kredit analisnya itu. Itu bikin analisnya itu datarnya apa? Buku. Laporan keuangan ya. Oke. Jadi kredit analis itu bukan datang ke petani. Bukan itu. Seharusnya kredit analis itu jadinya. Nah kalau saya kredit analis itu datang ke petani dong. Kalau bank pertanian. Tapi kalau dia diberikan pilihan. Dia mau datang ke mana aja. Oh mendingan gue datang yang bukunya udah bagus. Sehingga dia tidak disalahin. Terus kenapa kita nggak buat aja langsung deklarasikan tunjuk satu bank misalnya. Untuk jadi bank pertanian. Dulu kan begitu. Sudah kredit analiskan. Sahamnya dibanding. Semuanya tuh jadi bank umum. Bank sektor tuh nggak ada. Bank industri nggak ada. Dulu kan ada. Undang-undang juga tidak membolehkan. Undang-undang nggak membolehkan. Waduh. Jadi kita balik lagi ke sana. Kita lihat ke sana. Pertanyaan saya simpel kok. Kok ada BAC? Kok ada Rabobank? Rabobank ya? Ada. Ada. Bank pertanian di Malaysia juga ada. Kenapa kok itu ada kalau kita nggak ada? Kita tanya dong sama orang pertanian. Jawabannya apa? Kalau semuanya umum. Nggak ada yang datang ke sektor pertanian. Kenapa? Resikonya gede. Serangan hama. Banjir. Kekeringan. Itu variable-variable yang nggak manageable. Itu variable awang gitu. Tapi kan di Thailand, di Malaysia, di Belanda juga setau bahwa itu juga variablenya nggak bisa dimanajikan. Makanya. Baru sih kita belajar dari situ. Kalau ada begitu kok ini dia kayak apa. Tapi kalau semuanya bank umum. Kan susah. Banyak banget yang tertinggal. Kenapa? Banyak banget yang tertinggal. Sebenarnya nggak juga. Cuman kita nggak mengidentifikasikan dengan baik. Oke. That's good. Jadi penyuluh, bank lagi. Dua-dua aja kok. Dua aja yang terbenahi. Semuanya berkelanjutan. Pembiayaan sama penyuluhan. Pasar-pasar-pasar. Ah, tampak lah itu ya. Mana sih agak butuh pangan ya. Pasar itu, pasar itu. Itu akan merespon. Merespon dengan sendiri. Akan merespon dengan sendiri. Hari ini. Begitu. Begitu. Apa namanya. Pasar itu. Itu kan datang kok. Lu bisa nggak bikin kayak gini. Saya bisa. Karena beras hitam. Beras merah. Beras apa. Itu kan datang sendiri. Pasarnya datang sendiri. Bisa. Bos, bisa bikin kayak gini nggak bos? Bangit. Oh iya bisa coba. Bisa, bisa. Oke. Ya. Pada akhirnya kan begitu. Nah kalau itu bisa direskod oleh banyak. Kan itu juga aman. Basis. Ketahanan mangan kita kan jadi kuat. Dan kita pun akhirnya punya model industri sendiri. Yang nggak perlu ngikutin ala Vietnam. Ala Myanmar. Atau angkat lain lah. Sebenarnya ngikut juga nggak apa-apa sih. Nggak ngikutnya nggak apa-apa. Karena kita belajar dari yang. Yang sukses itu kan. Harus gitu. Tidak harus dibikin seperti gitu semua. Karena industri pengilingan paling kecil. Itu juga ada tempat. Kita nggak bisa tutup. Nggak bisa. Tapi fokus pada skala aja tadi. Pada skala. Menyelesaikan skala. Terang belum skala usaha. Ini harus diselesaikan. Itu diselesaikan. Bener-bener. Kita berpihak kepada petani. Itu. 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 Misalkan. Pengilingan padi kecil itu. Nantinya. Dia kan bekerja sama. Harus. Terus. Dengan padi besar. Ya. Makanya sekarang kan ada. Pengilingan besar itu. Rais to rais. Ras to rais. Pengilingan padi besar itu. Dengan padi kecil nanti. Memproduksi. Mungkin sampai pecah kulit. Tapi ada perubahan budaya disitu. Pengilingan padi kecil itu. Misalkan. Satu. Dulu dia jual langsung ke pasar. Dia bisa dapet dulu. Sekarang dia mesti jual ke industri. Dia tadinya finish product. Dia jual intermediary product. Ya. Yang tadinya dia bisa jual langsung. Sekarang jualnya ke contractual. Kan. Itu mesti dipersiapkan dengan baik. Kalau nggak ada persiapan. Nggak mungkin. Oke mas. Jadi kita mengawali ini. Bicara tentang. Covid. Dampaknya terhadap. Ketahanan pangan. Jadi. Apa nih. Yang bisa kita kongresikan. Kepada. Para sahabat agripreneur. Agar. Saya menganggap. Kita ambil sisi positif. Ambil sisi positif. Ini peluang kita. Untuk. Mengembangkan. Makanan pangan. Pangan. Lokal. Oke. Pas buah impor nggak ada. Pas buah impor nggak ada. Pas buah impor nggak ada. Ya. Kita bisa isi. Itu. Dan ini harus dijadikan. Contoh. Contoh gitu. Akhir kedepannya. Kita ya. Ini gunakan momentum untuk memperkuat pangan kita lah. Pangan kita. Kalau saya. Sekarang masuk ke pangan-pangan berbasis budaya lokal. Kalau mau cemilan gitu. Ya. Pisang sale gitu. Ya. Itu. 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 Sebalik ke sebelah. Sebalik ke. Ke. Ke produk-produk lokal. Kalau kita benar-benar lokal. Ketahanan pangan kita kuat. Dan masalahnya juga. Kadang gini juga mas. Ketika kita berbicara seperti tadi. Bagaimana agar. Covid ini. Dijadikan momentum. Agar kita. Mengkonsumsi. Memperkuat. Pangan lokal kita. Tetapi. Seringkali kan. Problem itu. Itu akhirnya. Dijawantakan sebagai. Oh itu. Tanggung jawabnya Menteri Pertanian. Gini. Padahal kan. Bicara masalah. Misalnya. Bagaimana. Menif. Menifur. Produk itu ke pasar. Itu ada Kementerian Pertagangan. Ada perindustrian. Yang bikin packaging menarik. Ataupun apapun itu. Sekarang. Saya mau balik. Ke definisi pertanian dulu. Ya. Diluar birokrasi. Diluar birokrasi. Saya mau bilang. Saya mau tanya sama Anda. Pisang sale itu. Pertanian bukan? Bukan. Pisang goreng. Pertanian bukan? Bukan. Jadi yang namanya. Pertanian itu. Menurut Anda. Itu adalah. Pisang fresh. Pisang fresh. Kalau itu. Itu bukan pertanian. Itu bercocok tanam. Itu bercocok tanam ya. Itu bercocok tanam. Oke. Bisa ya. Pisang goreng. Saleh. Pisang saleh. Itu pertanian. Nenas kaleng. Itu pertanian. Nenas kaleng. Itu pertanian. Jadi sekarang. Kita ganti aja lah. Nama Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Bercocok Tanam. Kalau yang Anda bilang tadi itu. Itu bercocok tanam. Ya kan bisa. Salih. Cuma kita lihat. Fakultas Pertanian di IPB. Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Macam-macam. Macam-macam. Pertanian Bogor. Disitu. Ada kita belajar. Industri. Pana. Kok pertanian. Bukan. Institut. Teknologi Pertanian Bogor. Bukan. Itu. Jadi pertanian itu. Definisinya itu. Kalau luah. Jangan di persempit. Nanti yang lain nggak mau lagi ngelepasin. Saya. Lepas dari birokrasi. Lepas dari birokrasi dulu. Lepas dari birokrasi dulu. Lepas dari birokrasi dulu. Nah. Sekarang kalau saya mau mencatat. Peningkatan. Ekspor. Nenas kaleng. Peningkatan ekspor nenas kaleng. Peningkatan ekspor nenas kaleng. Hmm. Itu pertanian dong. Bukan perdanaan. Gini. 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 Ini. Ini. Ini politik statistik mencatatnya. Gitu. 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 Aktifitas ekspor. Itu perdagangan. Tapi nenas kalengnya. Itu mesin itu pertanian. Jadi agro-industri. Kita lihat di luar. Itu pertanian. Agro-power itu pertanian. Luas. Dan power-power sekali. Kalau itu gitu ya. Menteri Pertanian Amerika. Erbux. Itu datang ke Anwar Sadat. Dia bilang gini. Itu kelusuhan. Kelusuhan. Di Mesir itu besar-besaran. Karena hari-hari ke roti naik. Dia bilang gini. Lu baca. Ini ada cerita ini. Di bukunya. Susan George. Judulnya. How the other half dies. Dia bilang gini. Gue punya sedikit gandum. Lu ada problem ya. Gue punya sedikit gandum nih. Di kantong gue. Kalau mau. Gue kasih. Dikasih. Tiga kapal berangkat. Syaratnya apa. Lu duduk dah. Ya. Nama Israel. Untuk. Itulah. Latar belakang Ken David. Siapa negosiatornya. Patri Pertanian. Patri Pertanian. Patri Pertanian Amerika. Patri Pertanian Amerika. Erbux. Ya. Ini yang saya mau bilang. Pertanian itu. Luas. Kalau kita kecilkan jadi bergeco tanam. Kasian pertaniannya. Ya. 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 Jadi. Anda mengembangkan. Kalau kita lihat. Kemasan-kemasan. Healthy food. Yang ada di supermarket itu. Minuman jus segala macam. Pertanian. Pertanian. Apa karena nama. Pertanian itu gak keren gitu lah. Ya. Bukan nama. Ya. Begini ya. Penafsiran pertanian. Itu yang Tidak keren. Penafsiran itu. Bertanian itu mempunyai. Agri power. Seperti yang dimiliki oleh. Amerika. Erebus. Erebus. Keren. Keren. Lo bisa mengepen ke negara lain. Dan itu, sudah terjadi. Dan dalam sejarah itu terjadi. Enggak mungkin Enggak mungkin itu Orang bisa menafsirkan pertanyaan sempit Melakukan itu Kalau penafsiran itu sempit Ya kan Revolusi hijau Yang menghasilkan varietas Varietas Yang perlu divitas tinggi Itu kan benih Benih itu pertanyaan bukan sih Industrik benih itu pertanyaan Pupuk Jadi itu harusnya Itu dilihat dalam konteks yang besar Sekarang saya mau Bicara ke WDO Agreement on Agriculture Agreement on Agriculture Di WDO Pertanyaan masuk gak? Masuk? Enggak Oke Sebentar, sebentar Di BTO itu gak ada eso perikanan Sekarang saya tanya Minuman keras masuk gak di pertanyaan? Masuk Loh kok bisa masuk? Jadi penafsirannya itu Begitu luas dan begitu sempit Gitu Minuman keras Masuk Di VTL Di agreement on Agriculture Agreement on Agriculture itu Masuk dengan perikanan Tapi tidak masuk perikanan Perikanan diatur di dalam perjanjian Sedih Nah sekarang Jadi penafsiran Pertanyaan itu Tafsirnya itu Tafsir politik Sekarang Jogja ya Teman-teman dari IPB Dengan adanya Agreement on Agriculture Di WTO Maka dengan ini Fakultas Perikanan itu Dikeluarkan dari IPB Kenapa? Tidak ada Pertanyaan yang ketanyaan Kalau saya mau bilang begitu Karena Tafsir politik Tafsir politik Tapi minuman keras Masuk disitu Itu jangan tanya kenapa Tapi itu Penafsiran itu Penafsiran yang Pertanyaan Di Indonesia Dimana negara agres Tafsiran harus luas Oke Tapi masalahnya Apa Tafsiran yang luas Ketika Di dalam pengambilan Ketutusan Akhirnya dikrangkeng Menjadi Departemen Kementerian Mencocok tanah Jadi Jadi Separtemen Peningkatan Produksi Sekarang Kalau Kalau Kita mau Apalagi Kan itu ada Itu Pertanyaan Pertanyaan Atau apa Yang tentang Memengratur Fungsinya Kementerian Pertanian Apa Sekarang 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 Kita balik Kita balik Kita balik Sekarang Prioritas Di industri Di Kementerian Produksi Apa sih Pengembangan Industri Industri apa Ya Semuanya Macam-macam Gak dimulai Industri yang Kecil Menengah Besar Industri Pertahanan Jadi prioritas Ya Jadilah Industri pertahanan Jadi prioritas Ya Jadilah Mestinya Sekarang Industri Pertanian Industri Pertanian Harusnya Itu adalah Pertanian Yang keindustri Oke Oke Pertanian yang keindustri Bukan industri yang kepertanian Sambil contoh Contoh Nah Biar Biar ini Gula Kalau dari pertanian keindustri Kebun tebu Punya pabrik Kebun tebu punya pabrik Kebun sawit Punya pabrik Punya pabrik Itu baru pertanian keindustri Kalau industri kepertanian Itu Pabriknya dimana Begak Producent gula rafinasi terbesar di dunia itu ada dimana Dubai Producent gula rafinasi terbesar di dunia itu ada dimana Producent gula rafinasi terbesar di dunia Gula rafinasi terbesar di dunia Di Dubai Padahal di Dubai gak ada Nah Nah gak ada tebuan tebu Tebu nya Gula Bahasa Dia import raw sugar Dia olah Jadi gula rafinasi Dizual Itu kalau industri Yang menunjuk pertanian itu Dia bikin industri Indusi gula Kebunnya dimana Di Indonesia sekarang Dua-duanya ada Di Indonesia ini Pabrik gula rafinasi yang stand alone ada Kebun gula Tanaman tebu yang punya industri ada Malaysia Yang ada Pabrik gula rafinasi stand alone Tidak ada Yang ada itu Dia gak punya pabrik gula Pabrik gula Perkebunan tebu yang ada pabrik gula Jadi perkebunan tebu yang punya pabrik gula itu gak ada Gak ada di Malaysia Kenapa Malaysia dengan sadar mengatakan Bahwa lahan buah Gue pakai cabut Gue mau ngambil Manfaat industri ini Daripada Import Gula putih Mendingan Gue bikin Pabrik gula rafinasi Tahiran Punya gak pabrik gula rafinasi yang stand alone Gak punya Tahiran justru gak punya Dia kena pabrik tebu Pabrik tebu Dia bikin gulanya macam-macam Oke Ya Idolasi Harusnya 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 Kita pabrik gula yang ada itu Pabrik tebu Tebu Adanya di perkebunan tebu Tebu Dibikin pabrik gula Jadi izinnya itu apa Ijinnya Ijin Tebu Untuk mendirikan pabrik gula itu Di dalamnya ada pabrik gula Kan itu soalnya Rejim ya Tapi kalau Kita kekurangan gula Orang Perindustrian Orang industri Bukan orang pertanyaan bikin Ya udah bikin pabrik gula rafinasi aja Seperti Dubai Seperti Malaysia Pertanian itu Industri pertanian itu Harusnya gitu Pertanian yang mengarah pada industri Kebun sawit CPO Pabrik Minyak goreng Nah itu Sudah disini gitu Wah Kalau misalnya nanti itu Akhirnya harus dikerjakan oleh sebuah kementerian Saya gak tahu ya Pak Rasa-rasanya Impossible Mas Lembaga pangan yang sudah diamanahkan Tahun 2012 Begini Sampai sekarang Gak terbentuk gara-gara Yang satu katanya Ikhlas Yang satu gak ikhlas Itu saya silahin Karena Di dunia ini Isu tentang lembaga pangan itu Beda Oke Oke Jadi tadi terkait masalah pertanyaan ini Kalau boleh kita simpulkan Kalau tentang COVID Oke lah Tadi kita sudah sepakat Bahwa ini adalah momentum Untuk pengembangan pangan lokal kita Perkuat itu Konsumsi Apa yang Pangan apa Pangan lokal yang kita punya Perbanyak gitu kan Nah Terus Di satu sisi Kalau misalnya melihat Problem-problem petani Kenapa tidak sejahtera segala macam Berarti sebetulnya Kita masih Masuk ke dalam satu Masalah mendasak Kita belum bisa Mendefinisikan Permasalahan Problem saja kita gak bisa Didefinisikan Problem-nya Temui dulu problem Temui problem Baru nanti dilakai Sampai nanti kelembagaannya Bagaimana Macem-macemnya Kalau di padi Misalnya Tani padi Problemnya di skala kok Misalkan Orang belum sepakat Orang masih beker Lanam padi itu rugi Ada patah Kalau kita gak Bisa memahami masalah Berarti kita bodoh Gini 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 Bersepakat di masalah Bersepakat dulu Bersepakat dulu Bersepakat dulu Karena tiap orang tuh punya Pandangan dengan sudut pandangan yang beda Problemnya ini bukan sih Seperti dokter Kesepakatan terhadap problem Kesepakatan bersama terhadap problem itu Gak pernah Iya itu Sekarang seram gini Dokter gitu Saya pernah Dulu Kena Kena tampuk gitu Datenglah ke dokter gitu Dokternya temen Lihat gitu Dia lihat Istirahat ya Perlu surat Ya Ini gue buatnya surat Terus saya bilang gini Gak diperiksa Udah Gak dipegang lu Dulu kayak diapain gitu Dikasi obat gitu Terus dia bilang gini Lu mau Lu mau Lu mau gue bohongin Kenapa Itu virus udah cek in Cek otel Lima hari lagi Kalau gue kasih obat Ya obatnya buat ini Buat dokter Itu Anunya seperti itu Apa namanya Pendipikisan masalahnya Pendipikisan Seperti itu Buat saya Yang gak mantep gitu Buat diperiksa Setoskop Dokternya kan temen Alhamdulillah Sudut pandang saya Dan sudut pandang dokternya Beda Itu dokter Karena temen Dia memang melihat itu Dulu Saya datang ke dia Anak saya Klik-klik 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 Pelit loh Lu Lu binasai Anak lu Panas Solusinya seperti itu Orang melihat Problem itu Beda Kita perlu bersepakat Disini Problem ini bukan Problemnya itu Yuk kita cari solusi Baru Oke Baik Dan sahabat Agri Pranel Kita akan Diskusikan Solusi-solusi Berikutnya Di dalam Tayangan Pataka Channel berikutnya Bersama Mas Tito Panowo Menurut Mas Tito Kira-kira Apa pentingnya Kolum-kolum seperti ini Sekarang ini Dunia Sekadang ini kan Dunia Dunia Digital Digital IT IT Partisipasi Kita di dunia ini Ya penting Karena Saya sendiri ini Lead comer Di dunia ini Jadi saya Mulai belajar Informasi 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 Yang saya Inginkan Itu mulai dari Informasi Informasi Tentang Pertanian Itu kan Sebenarnya Informasi Yang Menurut saya Penting Tetapi Enggak seksi Seksi untuk Dikupas Untuk Untuk Dikupas Jadi memang Ini Mesti Pasarnya Mesti Dibanjiri Biar seksi Biar seksi Dan mungkin Biar orang yang terlibat Oke Sahabat Taki Saksikan terus Channel Pataka Dan Subscribe And like And share Dan kalau Seandainya ada saran Masukan Silahkan Sampaikan di Kolom komen Di bawah ini Oke mas Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa